Intro Hai assalamualaikum, welcome back to my channel Ketemu lagi sama aku, Indri Wendari So guys, seperti janji aku di video yang sebelumnya Kalau di video kali ini Aku akan ngehaul dan spill Perlengkapan apa aja yang udah aku beli Untuk persiapan MPSnya Dede Dan seperti biasa nih Buat temen-temen yang baru mampir ke channel youtube aku Atau buat kalian yang belum subscribe channel youtube aku Yuk di subscribe dulu Sekarang langsung aja kita masuk perlengkapan yang pertama Nah untuk perlengkapan yang pertama ini adalah kursi makan Dan untuk kursi makannya Dede Disini aku gak beli karena aku dapet kado dari sahabat aku Umpus Buat temen-temen yang mau nonton review video lengkapnya Ada di video sebelumnya Itu udah aku bahas lengkap banget di video sebelumnya ya Kalian tinggal tonton aja videonya Dan disini aku mau sharing sedikit untuk pengalaman aku Sebagai orang tua baru Yang dapet kado perlengkapan MPAC Ini bener-bener ngebantu aku untuk nyicil perlengkapan MPACnya Dede Karena kan kebanyakan untuk orang-orang itu lebih fokus Nggak ada orang lahiran Itu lebih ke perlengkapan bayi baru lahir gitu kan Ya sebenernya itu juga penting Tapi perlengkapan MPAC ini gak kalah pentingnya untuk orang tua baru kayak aku Jadi ini bener-bener ngebantu aku untuk nyicil perlengkapan MPACnya Dede Kita lanjut perlengkapan yang kedua Ini juga salah satu yang penting banget sebelum kita memulai masak MPAC Nah disini aku beli resep MPAC Jadi sebelum kita mulai masak MPAC kita wajib banget tau resep dan juga menu apa aja yang mau kita masak untuk MPAC anak kita Next untuk resep disini aku beli resep momiklopedia Resepnya ini adalah dari Dr. Meta Hanandita Ini tuh bener-bener lengkap banget Dari takaran, kandungan gizi Bener-bener lengkap banget Ini juga nggak cuma untuk bayi usia 6 bulan Tapi ini lengkap dari usia bayi 6 bulan sampai 23 bulan atau hampir 2 tahun ya Nah untuk buku resep ini sendiri sebenernya kalau kalian mau beli di store offline kayak Gramedia juga ada Tapi kalau kalian lagi nggak sempat keluar dan mau beli buku resep ini dari Shopee Nanti untuk linknya aku taruh di description box ya Next kita lanjut barang yang ketiga disini ada panci MPAC Untuk panci MPAC ini sendiri lagi-lagi aku dapet kado dari saudara aku Jadi ini aku nggak beli Nah nanti untuk link produknya aku taruh di description box ya Sekarang langsung aja kita buka untuk ngeliat isi dari panci MPAC ini Nah ini dia isi satu set panci MPAC-nya Jadi yang pertama disini kita dapet panci susu Ini untuk gagangnya belum aku pasang ya Jadi nanti tinggal dipasang aja Cuma disini belum aku pasang Kemudian setelah itu kita juga dapet frypan Ini frypan-nya Untuk frypan-nya ini ukuran diameter 16 cm Kemudian Yang ketiga kita juga dapet kukusan Dan untuk kukusannya ini dia bahannya dari stainless steel Dan yang terakhir kita dapet tutup cantik ini bisa dipakai di panci susu ini Ataupun di frypan-nya Nah untuk kukusannya ini bisa dipakai Ditaruh kayak gini ya Terus kalau mau ditutup juga bisa Kayak gini Nah untuk pilihan variasi warna Untuk panci set MPAC ini Dia ada 6 pilihan warna Yang aku ini disini Ini adalah warna marun Mungkin saudara aku tuh tau Kalau aku suka warna marun Dan untuk pilihan variasi warna lainnya Itu ada pink Tosca Cream hitam dan lavender Nah untuk harga satu set panci ini sendiri Harganya itu Rp 238.000 Setelah tadi udah ada panci MPAC Perlengkapan masak MPAC selanjutnya Ini adalah blender MPAC Dan untuk blendernya Ini aku beli dari Kokoni Sekarang langsung aja Kita buka ya Untuk ngeliat detail Dari blendernya Detail dari blendernya Ini bener-bener lucu Dan gemes banget sih Dia estetik gitu ya Blendernya Ini merknya dari Kokoni Dan untuk bahannya Bahan blendernya ini Dia pakai bahan Kacabori silikat Kemudian ini Blendernya itu Dia ada 6 mata pisau Tuh Dia pakai 6 mata pisau Jadi untuk hasil gilingannya itu Bener-bener halus Dan merata Kemudian untuk dibandingkan Dengan blender mini lainnya Udah pasti ini lebih cepat Halus Dan hasilnya pun bener-bener Lebih halus dibandingkan blender mini lainnya Karena aku lihat Untuk blender mini lainnya itu Cuma pakai 3 mata pisau Dan kalau merk Kokoni ini Dia pakai 6 mata pisau Tuh Ini untuk detail mata pisaunya Dia pakai 6 mata pisau ya Jadi untuk dibandingkan dengan Blender mini lainnya Udah pasti ini hasilnya Lebih cepat Dan hasil gilingannya pun Juga lebih halus dibandingkan dengan blender mini lainnya Untuk kapasitas blender ini sendiri Dia muat sampai 300 ml Dan untuk Wattnya Ini juga dia Low watt ya Gak terlalu tinggi Ini dia pakai 200 watt Dan ini setelah aku pasang Lucu banget ya Blendernya Bener-bener Gemes banget Next Untuk harga blender Kokoni ini Kemarin aku beli di harga 279 ribu Kita lanjut Perlengkapan yang kelima Setelah tadi kita udah Spill Ada Panci MPAC Dan juga blender MPAC Disini untuk alat masaknya Aku juga nyiapin sepatula Jadi untuk sepatula ini Sebenernya Aku dapat Door Price Pas acara Agustus Tusan kemarin Cuma karena Sampai sekarang belum aku pakai Ini mau Akhirnya mau aku pakai Untuk masak MPAC Jadi untuk sepatula nanti Aku pakai terpisah Dari sepatula yang biasa Aku masak Jadi biar gak campur gitu Takut Kena makanan pedas gitu Sebenernya kalau Kalian yang mau pakai Penelengkapan masak kalian Yang seperti biasa Asalkan kalian yakin Udah dicuci dengan bersih Gak apa-apa sih Pakai penelengkapan Masak atau sepatula Yang ada di rumah Juga gak apa-apa Cuma Ini karena aku kebetulan Kemarin dapet Hadiah Door Price Agustusan Dan belum aku pakai Akhirnya Ini mau aku pakai Untuk perlengkapan MPACnya Dede Next Untuk harga ini Tadi aku cek Di Shopee Harganya itu Satu set Dapet Lima sepatula ya Nanti untuk isinya Akan aku spill Ini satu set Lima pieces itu Harganya Rp24.000 Nah untuk isinya Apa aja Disini Ada lima Item ya Dan untuk bahannya Ini bahan Silikon semua Oke ini dia isinya Jadi untuk satu setnya tadi Isinya ada lima pieces Atau lima item Nah untuk item yang pertama Disini ada Sepatula wajan Kemudian item yang kedua Disini ada pengocok telur Next item yang ketiga Disini ada Sepatula besar Kemudian untuk Yang keempat Disini ada Sepatula kecil Dan yang terakhir Disini ada kuas Lanjut ke barang yang selanjutnya Disini adalah Food container Dan untuk food containernya Ini khusus untuk MPAC Ini aku beli yang Dari Disney Jadi ini satu set itu Kita dapet Empat pieces Ini dia Food containernya Tuh Jadi satu set ini Kita dapet empat pieces Dan untuk Bahannya Ini dia Bahan kaca ya Tuh Ini dia detailnya Ini kayak gini Jadi untuk Bahannya Dia pake bahan kaca Dan untuk kapasitasnya Ini muat Sampai 130 mili Kemudian Disini kalian bisa liat ya Ada takaran Sesuai usia Bayi Kayak disini Tuh Lima sampai tujuh bulan Itu 80 mili Kemudian diatasnya juga ada Untuk 8 sampai 11 bulan 130 mili Untuk Gambarnya disini Macem-macem ya Pertama disini Ada Daisy Kemudian Minnie Donald Dan juga Mickey Nah untuk satu set Food container ini Aku beli kemarin Harganya itu 142 ribu Next selanjutnya Disini ada perlengkapan makan Dari Sugar Baby Dan Perlengkapan pertama Dari Sugar Baby Disini aku beli Silikon Bow Atau Mangkok Silikon Ini lucu banget ya Tuh Dia bentuknya kayak Kelinci gitu Dan untuk pilihan variasi warna Disini aku pilih yang warna rose semua ya Kemudian ada Silikon Bib Ini dia Silikon Bibnya kayak gini Tuh Jadi di bagian bawahnya Ada kantong Jadi kalau misalkan ada makanan yang jatuh-jatuh Itu jatuh ke kantongnya Nggak kotor Kena bajunya baby Kemudian ini Disini ada Poin-poinnya yang bisa di-just ya Sesuai Leher dan juga Badan si baby Untuk variasi warna disini Aku pilih yang warna rose semua Next selanjutnya Perlengkapan makan Yang terakhir dari Sugar Baby Disini adalah Sendok dan garpu silikon Cuma untuk sendok garpunya Ini masih untuk umur 10 bulan ke atas Jadi ini belum bisa dipakai Nanti untuk Sendok silikon Yang dipakai sekarang Itu juga ada Nanti aku review ya Nah sekarang kita masuk ke harga Masing-masing Barang ini Untuk mangkok silikonnya Ini harganya itu Rp 58.500 Kemudian untuk Silikon bib atau Celemek silikonnya Ini harganya itu Rp 62.300 Kemudian yang terakhir Untuk sendok dan garpu silikon Ini Harganya Rp 38.000 Oh alat maaf Rp 35.250 Nah untuk sendok silikon Yang usia 6 bulannya Ini Aku beli dari Sugar Baby juga Masih sama Merknya sama-sama Sugar Baby Dan untuk bahannya Ini juga pakai Bahan silikon Untuk warna Aku pilih yang variasi Warna pink Dan Ini sendoknya itu Udah Sekalian Sama case nya Jadi aku pilih Yang Sekalian Ada tempatnya Kayak gini Jadi kalau mau dibawa Traveling ini Bener-bener Safety dan Higienis gitu ya Sendoknya Kemudian di toko ini Aku juga beli Sendok takar Nah untuk Temen-temen Atau bunda-bunda Yang udah terbiasa Dengan ukuran sih Kayaknya Gak terlalu butuh ya Sendok takaran ini Cuma kalau kalian yang Belum terbiasa Ungkur-ungkur ya Lebih baik beli Karena ini harganya juga Murah banget Cuma Rp 3.250 Ini Ukurannya itu Dari Ukuran 1 mili Atau 1 gram Sampai Ukuran 15 mili Atau 15 gram Untuk sendok silikon Dari Sugar Baby Ini tadi Yang udah Satu paket Sama Tempatnya Ini harganya itu Rp 23.000 Selanjutnya Disini aku juga beli Foodmaker MPAC Untuk pilihan variasi warna Disini aku pilih Yang warna pink Untuk pilihan warna lainnya Itu ada pilihan warna Biru Dan juga hijau Next Untuk foodmaker ini sendiri Dia itu kita Dalam satu set Kayak gini Dapet mangkok Terus berbagai macam Saringan Juicer Terus ada Ini untuk Numbuknya gitu ya Numbuk Numbuk atau Ngalusin makanan MPAC-nya Kemudian ada Sendok Dan ini juga Ada Untuk Ngalusin makanan MPAC-nya Nah satu set ini Aku beli Kemarin harganya itu Rp 42.800 Selanjutnya Disini aku juga Beli training Mook Atau gelas sedotan Kayak gini Jadi ini adalah Gelas untuk Pertama kali Baby Belajar Atau pengenalan Dengan sedotan ya Dan untuk Pilihan variasi warna Disini aku Pilih yang warna Pink Raybit Untuk pilihan Warna lainnya Ini banyak banget Nanti kalian tinggal Lihat di tokonya Untuk linknya Nanti aku taruh Di description box Jadi keunggulannya Produk ini Ini tuh Untuk Memperkenalkan Atau Belajar Si baby Yang baru Pertama kali Minum ya Jadi ini tuh nanti Gelasnya Kalau ditekan Kayak gini Nanti airnya Keluar sendiri Dari Dari dalam Nah jadi itu Untuk Belajar Si baby Minum Next selanjutnya Kita juga Dapet Tutupnya Ini Untuk Dipake Jadi Tutup snack Jadi kalau misalkan Ini lagi Dipake Untuk Naruh Tempat snack Tutupnya Yang ini Jadi tinggal Diambil aja Kayak gini Dan Gak Gampang Berantakan Kalau Jatuh Gitu Dan Karena Bahannya Ini Di bagian Bawahnya Dia ada Kayak Karet Silikonnya Gitu Jadi Ini Gak Akan Gampang Tumpah Kalau Ditaruh Di Tempat Kayak Gini Karena Dia Di bagian Bawahnya Ada Karet Silikonnya Next Untuk Harga Ini Kemarin Aku Beli Di Harga Rp79.000 Dan Untuk Kapasitasnya Ini Muat Sampai 300 Millie Next Selanjutnya Disini Masih Dengan Merah Kokoni Aku Beli Silikon Feeder Atau Sendok Botol Dan Untuk Sendok Botol Ini Sendiri Dia Bahannya Dari Silikon Dan Untuk Warnanya Ini Bener-bener Eye Catching Banget Ya Kalau Dibandingin Sama Sendok Botol Lainnya Itu Rata-rata Warnanya Itu Bening Transparan Tapi Untuk Merk Dari Kokoni Ini Dia Warnanya Coklat Orange Dan Ini Warnanya Bener-bener Eye Catching Banget Next Untuk Botol Sendok Ini Bisa Dipakai Dari Usia 4 Bulan Ke Atas Untuk Kapasitas Dari Sendok Botol Ini Sendiri Dia Muat Sampai 120 Mill Ya Nah Jadi Ini Juga Dilengkapi Dengan Tutupnya Jadi Kalau Lagi Nggak Dipakai Ini Bener-bener Bisa Steril Gitu Ya Sendok Karena Ada Tutupnya Kemudian Kalau Lagi Nggak Kita Pakai Untuk Nyuapin Baby Ini Tutup Yang Bagian Dalemnya Nah Kalau Yang Bagian Tutup Dalemnya Yang Sekarang Ini Kan Dia Terbuka Gitu Kan Ini Bisa Dipakai Kalau Untuk Mau Nyuapin Baby Tapi Kalau Lagi Nggak Dipakai Untuk Nyuapin Baby Kita Ganti Tutupnya Sama Yang Ini Tuh Jadi Nanti Makanannya Tuh Nggak Gampang Tumpah Gitu Kemudian Kita Tutup Lagi Biar Sendoknya Lebih Steril Untuk Harga Dari Sendok Botol Ini Kemarin Aku Beli Di Harga Rp79.000 Yang Terakhir Disini Aku Beli Ruffle Bip Atau Celemek Krempel Nah Tadi Kan Aku Emang Juga Beli Silikon Bip Atau Celemek Silikon Dari Sugar Baby Tapi Disini Aku Masih Beli Lagi Ini Aku Pakai Untuk Cadangan Jadi Kalau Misalkan Yang Sugar Baby Tadi Kotor Atau Lagi Nggak Bisa Dipakai Jadi Dede Masih Ada Celemek Cadangan Lainnya Dan Ini Aku Beli Yang Modelnya Rempel Kayak Gini Lucu Banget Ya Terus Motifnya Dia Tuh Bunga Bunga Dan Di Bagian Depannya Tetap Ada Kantong Ya Tuh Jadi Kalau Makanannya Jatuh Itu Nggak Kena Baju Baby Tapi Jatuh Ke Kantong Bip Atau Celemek Ini Nah Untuk Bahan Celemek Ini Sendiri Dia Sudah Waterproof Jadi Kalau Misalkan Kena Makanan Atau MPAC Ini Nggak Akan Tembus Karena Ini Bahannya Waterproof Kemudian Untuk Harga Kemarin Aku Beli Di Harga Rp99.000 Oke Sekian dulu ya Video haul aku kali ini Untuk link Barang-barang Yang aku sebutin Di video ini tadi Ada di Description box Jadi Buat temen-temen Yang mau beli Salah satu Barang Yang aku sebutin Tadi Linknya Ada di Description box Ya Makasih Banget Untuk temen-temen Yang udah nonton Videonya Jangan lupa Like dan share Kalau kalian suka Sama videonya Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye